Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, balik lagi di channel Angga Ariska. Oke brother, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang skrip robbery bank besar. Yang dimana skrip ini untuk fitur merampok bank besar atau bank prinsipal di GTA 5 roleplay. Dan skrip ini bekerja sama dengan skrip Yes Egg Door Lock. Jadi kalian harus terlebih dahulu memasang skrip Yes Egg Door Lock. Cek video door lock di atas pojok kanan atas yuk. Klik saja link yang ada di situ. Oke untuk lanjutannya, tonton terus videonya. Jangan di skip supaya kalian mengerti cara konfig dan fungsi-fungsi di dalam konfig luarnya. Langsung aja sebelum kita memulai pembahasannya. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Ting ting supaya kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Angga Ariska. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan share-nya. Oke brother, skui, check it out. Kita langsung ke inti pembahasannya. Jadi di desktop gue, gue sudah mendownload prinsipal bank robbery ya, WinRAR-nya. Oke, dan buat kalian yang ingin mendownload, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, jika kalian sudah mendownload dan kita langsung open untuk WinRAR-nya. Nah, di sini dia ada folder prinsipal bank robbery ya, yang harus kita ekstrak ke dalam folder server kita. Oke, kita buka dulu folder server kita. Tutorial, kemudian server data. Oke, kita open dulu server.cfg-nya ya. Karena untuk nama foldernya harus kita start di dalam server.cfg. Oke, jika sudah terbuka server.cfg-nya, langsung kita minimize dan kita masuk ke resource. Nah, di sini kita buatkan saja folder baru untuk skrip-skrip robbery ya. Karena nanti ke depan juga kita akan memasang skrip robbery j-wealth dan juga skrip untuk robbery kapal pesiar. Dan untuk skrip-skrip seperti robbery mobil dan juga lain sebagainya. Jadi, pantengin terus channel Angga Ariska. Oke, brother. Nah, di sini kita buat saja namanya robbery ya. Jangan lupa diawali dengan buka kurung dan juga tutup kurung untuk nama foldernya. Oke, jika sudah kita masuk. Dan kita langsung ekstrak saja folder prinsipal bank robbery ini ke dalam file atau folder robbery ya. Nah, jika sudah kita copy dulu untuk prinsipal bank robbery-nya. Kemudian kita start di dalam server.cfg. Oke, kita letakkan saja dia di bawah. Yes.ek.mafia ya. Start. Kemudian paste untuk nama foldernya. Dan seperti yang gue jelaskan tadi ya kan. Kalian harus memasang terlebih dahulu ISX door lock ya. Seperti gue di sini, gue sudah memasang skrip ISX door lock. Dan fungsi untuk ISX door lock ini akan gue jelaskan nanti. Jadi, tonton terus sampai akhir, oke. Oke, jika kalian sudah men-start ini kita close saja. Dan kemudian winrar-nya juga kita close. Sekarang kita open prinsipal bank robbery-nya. Dia memiliki SQL ya, brother ya. Yang harus kita import ke dalam HADY SQL. Maka kita buka terlebih dahulu HADY SQL kita. Kemudian open. Nah, kemudian di sini kita masuk langsung ke query. Dan kita drag si item.skl ini ke dalam query. Nah, di sini muncul ya. Insert into items. Dan pengertiannya itu dia akan menambahkan 2 items baru ke dalam table items. Yaitu item netcracker dan juga item termit. Yang di mana untuk kedua ini berfungsi untuk melakukan robbery bank besar itu. Oke, jika sudah kalian masukkan kemari. Kalian langsung tekan Execute. Unk now column limit in field list. Maka kita ubah dulu yang limit ini menjadi weak ya. Karena kita menggunakan satuan weak. Bukan limit. Oke, jika sudah ini gue save. Dan buat kalian nantinya tidak harus mengedit lagi dari limit menjadi weak ya. Karena ini sudah gue edit dan gue save. Yang gue share di link deskripsi itu sudah teredit. Oke, brother. Nah, ini gue play lagi. Dan dia sudah bisa. Sekarang gue cek di dalam table items. Kemudian data. Kita refresh dulu untuk table datanya ya. Nah, di sini kita cari yang netcracker. Oke, sudah ada. Dan juga termit satu lagi ya. Oke, termitnya juga sudah ada ya. Dan jika kalian sudah mengimport ke dalam hd-sql. Hd-sql-nya bisa kalian close saja. Oke, sekarang kita balik ke config luanya. Atau kalian buka yang baca.txt ini. Nah, di sini ada untuk konfigurasi ketika kalian mengalami error untuk membuka sebuah pintu yang di dalam bank robbery. Ketika kalian ingin melakukan perampokan. Oke, seperti apa errornya? Nanti kita akan mencoba ketika kita berada di dalam server ya. Ini gue minimize terlebih dahulu. Dan gue buka config luanya. Nah, oke. Di config luanya di sini ada config item needed. Dia menggunakan netcracker untuk melakukan perampokan. Kemudian config make live 3. Nah, ini batas 3 kali kita melakukan kesalahan ketika kita sedang menghack si komputer yang ada di bank tersebut ya. Kalian bisa menambahkan menjadi 5 atau 1 atau 2 ya. Bebas. Config coups needed. Ini itu config untuk berapa banyak jumlah polisi yang bertugas untuk melakukan perampokan. Jadi, misalkan kalian settingnya 3. Maka, untuk melakukan perampokan bank besar ini membutuhkan 3 polisi. Jika polisinya hanya ada yang on duty 2, maka tidak bisa dilakukan robbery di dalam bank besar ini. Oke, untuk sementara gue setting jadi 0 terlebih dahulu ya. Karena kita di server test. Jadi, tidak ada player lainnya. Kemudian ada config black money. Nah, ini kenapa true? Karena jika kalian false, maka ketika kalian melakukan perampokan, itu yang kalian dapatkan berupa uang hijau atau uang putih ya. Dan di sini karena ini perampokan, jadi hasilnya itu harus uang merah atau black money. Maka, kita aktifkan menjadi true. Kemudian ada config trolley. Config trolley ini berisi uang-uang yang akan kita ambil ketika kita melakukan perampokan. Dan 1.800,2.200 itu, itulah uang yang kita dapatkan dari perampokan. Jadi, dikali dengan berapa jumlah tumpukan uang yang ada di trolley itu. Untuk jumlahnya, kalian bisa modifikasi sendiri dan kalian kalikan nanti dengan jumlah tumpukan yang ada di trolley itu ya. Kemudian ada config empty trolley. Ini biarkan default saja, tidak ada yang harus kita setting. Kemudian dibawahnya config bank. Yaitu bank prinsipal. Config start untuk memulai. Headingnya, kemudian config door. Config device, config trolley. Ini semua biarkan default tidak ada yang harus kalian setting. Bisa kalian setting jika kalian ingin mengganti letak-letaknya. Tapi menurut gue sih tidak ada yang harus diganti ya, brother ya. Oke, untuk penjelasan config luarnya sudah ready. Dan ini kita save jika kalian memiliki. Atau jika kalian ada yang kalian edit-edit gitu ya. Jika tidak ada ya, maka tidak harus di save. Oke. Jika sudah, ini kita minimize terlebih dahulu. Dan untuk bagian server dan juga clientnya tidak ada yang harus kita setting. Dan di sini ada folder e-mag. Nah, kenapa ada net clicker dan juga termit png. Nah, ini disuruh. Nah, untuk dua e-mag ini harus kita copy ke dalam folder ESX Inventory. Supaya ketika kita memiliki items untuk net clicker dan juga termit ini. Di dalam inventory kita itu ada logonya. Tidak kosong ya. Jadi kita copy. Dan kita buka untuk ESX Inventory ya. Oke, inventory. Kemudian ESX Inventory Hood. HTML, IMAX. Kemudian items. Kita paste-kan saja di items ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita balik ke inventory hood. Kemudian kita buka si resource luar ESX Inventory Hood. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di bawah sini kita akan menambahkan untuk image yang barusan kita tambahkan. Kita koma dulu baru kemudian enter. Petik 2. HTML. Slash. EMG. Slash. Items. Slash. Nama dari file yang kita masukkan tadi ya. Oke, kita cek lagi untuk nama filenya. Supaya tidak kesalah ya. Itu tadi ada net clicker. Kita cari dulu. Nah, yang ini ya. Ini kalian copy semuanya. Sampai dengan .png-nya. Oke. Kemudian paste-kan di sini. Kita sudah. Koma lagi. Kemudian enter. HTML. Slash. EMG. Slash. Items. Slash. Yang kedua, Termit. Oke, kita cari lagi untuk yang Termit. Termit. Nah, yang ini ya. Kita copy. Kemudian pastikan di sini. Nah, untuk yang terakhir ini tidak harus ditambahkan koma seperti ini ya. Karena dia yang paling terakhir. Kecuali kalian menambahkan lagi items-nya di bawah. Maka harus kalian tambahkan koma. Oke, jika sudah kita save. Dan kita minimize lagi. Sekarang kita balik ke dalam folder principal bank robbery. Oke, resource. Kemudian robbery. Principal bank robbery. Oke, untuk yang lainnya tidak ada yang harus kita setting. Dan sekarang kita langsung mencoba ke dalam server. Oke, folder resource. Server data. Kita hapus dulu untuk folder chanenya. Kemudian. Buat kalian yang belum mengaktifkan XAMPP control. Jangan lupa untuk mengaktifkan XAMPP control-nya. Oke, jika sudah aktif. Maka double-klik saja langsung di starter.bat. Oke. Rokok om. Rokok om. Dah, habis. Kosong. Ada rokok om. Om. Ada rokok. Ada rokok. Ada. Ada sayang. Ada. Maju om. Oke, brother. Server kita sudah aktif. Dan ini langsung kita minimize saja. Untuk folder server juga kita minimize. Dan kita langsung open 5M-nya ya. Oke, 5M kita sudah terbuka. Dan langsung saja tekan F8. Connect localhost. Kemudian enter ya. Kita cek terlebih dahulu. Pemasangan script-nya ada yang error atau tidak. Dan di sini connection rejected by server. Unable to find Steam ID. Please relaunch 5M with Steam open or restart 5M. Nah, jika kalian ada muncul seperti ini. Maka kalian pastikan untuk aplikasi Steam kalian itu berjalan ya. Gue klik lagi untuk 5M-nya. Gue aktifkan dulu Steam gue. Oke, jika sudah aktif. Gue minimize lagi. Dan gue open 5M-nya. Oke, langsung saja. Pertelapan. Connect localhost. Oke ya. Kita masuk ke downloaded content. Dan berarti itu pemasangan script. Pinsipal beri kita tidak ada yang error ya. Nah, informasi buat sahabat semua. Yang mengalami di database-nya itu tidak terbaca untuk Steam Hacks atau Steam ID ya. Yang terbaca hanya lisensinya. Maka kalian bisa langsung download ESX Extended yang gue share di deskripsi. Itu sudah gue edit dan bisa langsung kalian gunakan ya. Tapi ya, seperti itu. Nah, kan database dari server yang gue bagikan di video streaming gue. Nah, kita langsung saja skip ke dalam server ya. Supaya tidak lama menunggu loading screen-nya. Oke, brother. Oke, brother. Kita sudah berada di depan bank principal ya. Dan langsung saja kita masuk dan menuju ke dalam berangkas untuk pengambilan robbery atau memulai perampokan bank besar ini ya, brother ya. Oke, di situ sudah ada tulisan locate dan juga di sana ada locate ya. Untuk yang ini tidak berhasil gue kunci. Dan yang ini berhasil gue kunci. Nah, di sini gue bilang kenapa script principal robbery ini bekerja sama dengan ESX Door Lock. Yaitu fungsinya untuk mengunci pintu ini supaya tidak semua orang bisa masuk ke dalam. Dan untuk membuka pintu ini menggunakan thermit ya. Yang item kita tambahkan ke dalam database tadinya. Dan untuk mengunci pintu ini kalian bisa buka konfigusi ESX Door Lock. Oke, kita coba buka ya. ESX Door Lock. Kemudian konfig 2. Oke, gue cek dulu untuk titik koordinatnya ya. Miss setting, developer tools. Kemudian show koordinat. Oke, 261.63. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, oke, brother. Jadi, buat kalian yang ingin mengunci pintu bank prinsipal. Kalian bisa copy yang gue blok ini. Atau kalian bisa ngambil di deskripsi. Sudah gue cantumkan di situ ya, brother ya. Atau bisa juga nanti gue buatkan di notepad. Dan gue masukkan ke dalam script bank prinsipal. Di situ gue buat notepadnya judulnya kunci yang harus ditambahkan ke dalam ESX Door Lock. Oke, kalian copy saja semuanya. Dan kalian pastikan di bawah konfig ESX Door Lock-nya. Nah, jika sudah, maka kalian bisa save. Dan jangan lupa untuk auto reset-nya ini, kalian aktifkan ya polisi saja. Jadi, hanya bisa si polisi untuk membuka pintunya. Untuk lainnya, tidak ada yang harus di konfig ya. Cukup itu saja. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan si termit tadi ya. Oke, give item 1 termit. Oke, gue spawn 5 saja ya. Kemudian, satu lagi, netcracker. Netcracker. Oke, dan kita cek di inventory hood ya. Apakah dia ada? Nah, dia ada ya untuk logonya yang kita tambahkan tadi itu. Lengkap ya, brother ya. Oke, untuk menggunakannya itu kalian drag saja si termit bomb ini. Kemudian, use. Nah, dia akan otomatis mengeluarkan animasi seperti ini. Dan ini pintunya akan otomatis terbuka ya. Ketika selesai seperti ini. Tapi, jika tidak terbuka, berarti ada error yang harus kita edit lagi. Di F8 muncul script error. Add isExtended client function.lua498. Oke, kita buka si isExtended. Base isExtended. Kemudian, di bagian client dan function. Client function.lua. Oke, di baris 498. Oke, langsung saja kita scroll ke baris 498. Oke, disini ya, 498. Yang ini. Kita buka yang baca .txt tadi yang gue suruh buka pertama ya. Kita coba scroll dulu ke bawah. Nah, disini ada ESX Game Get Close Entity. Nah, yang ini. Disuruh hapus. Oke, dari sini. Sampai dengan yang N sini. Kita block dan kita hapus. Kemudian, kita scroll ke atas. Cari ESX Game Get Close Object Function Core Model Filter. Yang ini ya, brother ya. Closet Object. Nah, Kita block. Sampai akhir ya. Nah, sampai N. Kemudian, kita copy yang ESX Game Get Close Entity ini. Sampai dengan N. Kita copy. Oke, yang ini kita hapus. Dan kita pastikan yang punya tadi. Kita enter. Kemudian, kemudian bawahnya. ESX Game Get Close Entity Player. Nah, yang ini ya. Kita block. Kita hapus. Kemudian, enter. Enter lagi. Tengah-tengahnya ya. Kita copy yang ESX Game Get Close Entity Player ini. Sampai dengan N. Copy. Kemudian, paste di sini. Oke, jika sudah, ini kita save. Oke, jika sudah, ini kita harus melakukan restart server ya. Karena ES Extended tidak bisa kita ensure ketika kita sudah berada di dalam server. Jadi, ya. Kita restart dulu ya. Kita quit. Oke, untuk servernya kita close. Balik ke dalam folder server. Resource. Server data. Hapus change-nya. Kemudian, kita start lagi server kita. Pastikan untuk ESX Extended Client Function luarnya itu sudah kalian save ya setelah kalian edit tadi ya. jika tidak kalian save ya. Sama saja. Rugi saja kalian start server atau restart server masih tetap akan error gitu. Oke, server kita sudah berjalan dan kita langsung menuju ke dalam server saja ya. Tanpa harus menunggu loading screen. Oke, brother. Nah, brother. Kita sudah berada di dalam server kembali ya. Setelah melakukan edit, ES Extended dan juga restart server dan sekarang kita langsung mencoba kembali pintu ini menggunakan si Termit tadi apakah sudah terbuka atau belum ya. Oke, langsung saja kita F2 kemudian use Termit Boom. Terima kasih. Terima kasih. Oke, brother. Sekarang dia otomatis terbuka dan tidak ada lagi error di F8 ya. Lanjut. Kita langsung ke bawah. Nah, di bagian sini untuk menekan E start breaking into the device kalian itu harus memiliki si netcracker. Jika kalian tidak memiliki netcracker maka kalian tidak bisa mengakses si komputer ini ya, brother ya. Jadi, kita langsung tekan E karena kita sudah memiliki item si netcracker tadi. Oke, dia otomatis muncul spawn task ya. Oke, kita pilih My Computer kemudian External Device dan pilih yang BruteForce.exe Nah, di sini yang gue bilang tadi fungsinya Config Max Live. Jika kita salah seperti ini 3 kali salah maka dia akan otomatis error atau harus mengulang lagi. Jadi, kita tidak boleh error untuk menandakan yang merah-merah ini ya. Oke, 1 Oke, sudah 2 kali salah kita ya. Harus fokus, brother. Pilot to query the password please enter. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Ini memang harus benar-benar fokus. Fungsinya ini untuk membuka si pintu berangkas itu ya. External BruteForce Oke, kita fokus dulu ya. Sukses! Mantap! Enter Kan, kita menunggu sampai pintu itu terbuka ya. Seperti itu. Jika sudah kita langsung bisa masuk ke dalam dan mengambil uang di trolley. Nah, uang di trolley inilah yang kita dapatkan dari config yang gue sebutkan tadi ya. Kita harus menghitung tumpukan di sini ada berapa dan kita kalikan untuk hasilnya. Di sini ada 4 trolley yang harus kita ambil ya. Jadi, kita tekan E Sorry, bukan tekan bukan tekan E tapi di sini disuruh menekan G ya. Nah, kita ambil mengambil uangnya. Nah, untuk pendapatan pertumpukan itu beda-beda ya. Kita dapatkannya seperti yang kalian lihat di sebelah kiri. Ada yang 2 ribu ada yang seribu gitu. Jadi, random. Kalian bisa settingnya di bagian config si principal bank tadi itu. Nah, ini mendapatkan uang merah ya. Jadi, dia mengambil sampai habis. Oke, 1 trolley sudah selesai. Kita lanjut ke trolley kedua. Nanti tinggal kalian kalikan saja 1 trolley itu misalkan 25 tumpukan gitu. Nah, kalian kalikan 4 jadi totalnya 100 tumpukan uang. Terus, kalian kalikan dengan uang yang ingin kalian dapatkan ketika melakukan robbery. Katakanlah, misal kalian ingin mendapatkan di bank besar ini penghasilan robbery-nya itu 1 juta atau 2 jutaan gitu ya. Oke, kemudian trolley terakhir ya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Sudah kita mengambil uang di 4 trolley ini. Yang kita hasilkan itu sebesar 353.543 dolar. Dan, buat kalian yang ingin mendapatkan lebih maka kalian pinter-pinterlah dalam mengkali dari setiap trolley itu dan juga kalian kalikan kemudian 4 trolley kemudian ya kalian kalikan totalnya dengan hasil yang ingin kalian dapatkan. Oke, brother. Dan, untuk robbery ini jika baru selesai dilakukan robbery maka dia masih dalam Assault in Progress. Jadi, ya harus menunggu waktu cooldown baru bisa dilakukan robbery kembali. Dan, setelah waktu cooldown habis maka semua fitur yang ada disini pintu itu kemudian pintu atas akan otomatis tertutup kembali seperti semula ya, brother. Tidak harus kita tutup manual. Oke, brother. Jadi, sekian untuk pembahasan tentang robbery bank besar ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan kalian bisa men-setting tanpa ada error ya. Oke, akhir kata gue Angga Ariska mengucapkan terima kasih buat sahabat semua yang sudah men-support channel Angga Ariska sampai sejauh ini dan buat kalian yang belum sempat mendownload server pack yang gue bagikan pada video streaming gue kemarin maka kalian bisa langsung mendownload server pack yang gue bagikan di deskripsi video ini dan yang sekarang atau yang terbaru yang baru gue bagikan di video ini sudah gue fix yaitu untuk Yes Extended sudah menggunakan ID Steam di dalam database berserta license ya dan gue juga includekan dengan file SQL nya jadi kalian tinggal download dan kalian masukkan file SQL yang gue bagikan di server pack ke dalam ID SQL kalian untuk selebihnya ya tinggal kalian edit atau kalian improve seperti yang kalian mau oke brother jika menurut kalian video ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa kalian pelajari bersama teman-teman kalian jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian serta jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis akhir kata gue Anggariska mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya see you bye bye bye